Alah, mamah tau sendiri Film dimulai dengan diperlihatkan roket yang mendarat di sebuah planet Kemudian, keluarlah seorang dari dalam roket tersebut Ternyata orang yang keluar itu adalah Spongebob Menancapkan bendera Krabby Patty di sana Sesaat kemudian, Spongebob seperti merasakan gempa Ternyata sebenarnya, Spongebob sedang bermimpi dirinya sedang berada di sebuah planet Kemudian Spongebob yang berada di mimpi pun membangunkan Spongebob yang asli Lalu tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Spongebob Dan Spongebob membangunkan Gary karena dia ketakutan Lalu Gary masuk ke dalam mulut Spongebob Dan Spongebob merasa bahwa ada orang yang berada di bawah sana Meskipun takut, dia harus segera ke sana untuk mengeceknya Spongebob dan Gary pun memaksakan ke bawah dan terlihat bayangan yang sangat menyeramkan Kemudian Spongebob memberikan aba-aba kepada Gary ketika dia menyalakan lampunya Gary harus menggonggong Lalu saat Spongebob menyalakan lampu dan Gary menggonggong Ternyata yang datang adalah saudara Spongebob, Marlin Kemudian mereka pun saling menyapa dan mengingat masa lalunya di Camp Carl Lalu Marlin itu memanggil adiknya bernama Nobi Dan dia sudah tumbuh besar sampai bisa mengangkat kulkas dan memakannya Dan di sana juga ada keledai laut yang menemani mereka Pagi pun tiba, dimulai dengan keledai yang bersuara di atas rumah Spongebob Seperti ayam berkokok Spongebob pun terbangun dari tidurnya dan beranjak ke kamar mandi Dan ternyata di dalam sana sudah ada Marlin Yang sedang mandi di dalam toilet Kemudian Marlin menyuruh Spongebob untuk mengambilkan sikat Tapi dia malah mengambil Spongebob untuk dijadikan sikat Lalu terlihat di luar kamar mandi Terlihat Patrick yang mengetuk pintu ingin menggunakan toilet Di samping itu, Nobi sedang memasak sebuah makanan yang banyak Lalu memberikannya kepada Marlin dan Spongebob dan juga kepada Gary Setelah itu, mereka bersantai di belakang rumah Spongebob Lalu Marlin mengukir kayu menjadi tusuk gigi Sedangkan Nobi mengukir kayu menjadi ayam Lalu dia makan Tapi Spongebob mengukir dirinya sendiri menjadi sebuah gitar Lalu dia bernyanyi Kemudian Spongebob menghampiri Squidward dan membuatnya berlari ketakutan Setelah itu, Nobi membuat rumah Spongebob menjadi kumuh seperti ala-ala pedesaan Mereka pun masuk ke sana dan Spongebob berganti kostum Lalu terdengar suara ketukan pintu Dan ternyata itu adalah sepupu Willy Ball Lalu Marlin pun mengenalkan Willy Ball kepada Spongebob Dan mereka pun berkenalan tapi menggunakan kaki Setelah itu, Willy Ball bergulat bersama Marlin dan Nobi Lalu terdengar lagi ketukan yang lain Dan sekarang di rumah Spongebob dipenuhi oleh orang-orang dari pedesaan Hal itu membuat Squidward terganggu Dan tidak bisa tidur pada malam harinya Squidward pun pergi dari rumahnya Dan berniat akan pindah Tapi malah ditarik Patrick dan masuk ke dalam rumah Spongebob Lalu pada keesokan harinya Ada berita yang menyebutkan Ternyata hampir seluruh Bikini Bottom Dipenuhi oleh orang-orang dari desa Nerwels Dan mengubahnya semua menjadi seperti pedesaan Di sana Spongebob pun sadar Agar mereka cepat pergi ke kampung halamannya Tapi Marlin menolak untuk pergi Lalu Spongebob mempunyai ide untuk bertanya kepada Plankton Dan meminta pertolongan darinya Kemudian Plankton menghubungi saudaranya di desa Dan memberi tahu kalau Bikini Bottom sudah dipenuhi oleh Nerwels Kemudian saudara Plankton pun langsung mendatangi perkumpulan Nerwels Dan langsung menyerangnya seperti kutu Dan berhasil mengusir Lalu mengubahnya lagi Bikini Bottom seperti semula Spongebob pun berterima kasih kepada Plankton Bersama Marlin dan juga Nobi Lalu film pun diakhiri dengan Marlin, Nobi dan keledainya yang meninggalkan Spongebob Dan mereka pun ternyata masuk ke dalam rumah Squidward untuk berpesta lagi Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Knock Knock Who Is There Film diperlihatkan di rumah Tuan Kreb Dimana Tuan Kreb memerintahkan kepada Spongebob Untuk bertanggung jawab dan mempercayainya saat Tuan Kreb pergi dari rumah Kemudian Tuan Kreb memerintahkan Spongebob untuk memeriksa keamanan rumahnya Dan jangan masuk ke dalam kamarnya Dan Spongebob pun menerima tugas itu Dan katanya jangan juga membuka pintu untuk siapapun Kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Dan Spongebob langsung membukanya Dan ternyata itu adalah Tuan Kreb yang mengetes Spongebob Dan langsung memarahinya Karena Spongebob malah membuka pintunya Lalu Spongebob pun mengerti dan langsung menutup pintu dengan keras Sehingga membuat Tuan Kreb tertampar oleh pintu itu Kemudian saat di rumah Spongebob mengecek kulkas, lemari, bahkan toilet Untuk memastikan keadaannya baik-baik saja Kemudian saat akan mengecek kamar tidurnya Yang pintunya terbuka Spongebob berpikir bahwa ada perampok masuk ke sana Tapi Spongebob berpikir kembali Apa yang dikatakan oleh Tuan Kreb Kalau jangan menginjak ke dalam kamarnya Tapi Spongebob mempunyai ide Dengan menggunakan balon agar tidak menyentuh kamarnya Kemudian Spongebob mengecek bantal Yang penuh dengan uang Lalu Spongebob muka barang Yang seperti peti harta karun Ternyata itu adalah souvenir dengan patung nyonyapap di sana Dan Spongebob pun mencoba parfum Tuan Kreb Dan memberagakannya seperti Tuan Kreb Kemudian Spongebob melihat beberapa koleksi simpul tali Dan melihat ada bagian tali yang sedikit terbuka Lalu Spongebob menariknya Sampai semua tali koleksinya tertarik Kemudian Spongebob mencoba merapikannya kembali Tapi tidak bisa Dan malah membuat balonnya meletus Tapi Spongebob masih belum menginjak kamar itu Dan mengandalkan tangannya untuk berdiri Kemudian terdengar suara bel dari luar Dan Spongebob langsung menghampirinya Lalu Spongebob menyuruhnya untuk memasukkan pizza Kedalam lubang kecil Dan alhasil pizza itu tergiling menjadi halus Lalu Spongebob menjilat sisa pizza itu Yang masih menempel di pintu Kemudian film berpindah ke Tuan Kreb Yang menghampiri sebuah tempat konvensi pendiri ayah Untuk makanan cepat saji Lalu terlihat ada penjaga yang mengharuskan Untuk membayar 10 sen Tuan Kreb pun tidak mau membayarnya Dan langsung pergi Tapi setelah Tuan Kreb pergi Terlihat ada orang yang masuk ke sana Dan mendapatkan seribu dolar Karena menjadi peserta ke seribu Yang masuk ke sana Hal itu membuat Tuan Kreb kesal Lalu berpindah lagi ke Spongebob Dimana dia sedang menonton TV Lalu saat channelnya berpindah ke film horror Spongebob ketakutan dan langsung mematikan TV itu Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Yang ternyata itu adalah Tuan Kreb yang ingin masuk ke rumahnya Tapi Spongebob menolaknya karena ia pikir Tuan Kreb masih berada di konvensi tadi Dan Spongebob berpikir itu adalah kepiting perampok Tentu saja hal itu membuat Tuan Kreb kesal Dan mencoba masuk paksa ke pintu itu Namun tidak berhasil Tapi dia melihat jendela yang terbuka Yang menjadi kesempatannya untuk masuk Tuan Kreb pun mencoba masuk ke jendela itu Dengan menaiki tangga Di dalam sana Spongebob berketakutan Dan menelpon Patrick untuk meminta bantuan Lalu beberapa saat kemudian Datanglah Patrick dengan memakai sepatu tahan air Kemudian Patrick masuk melalui lubang kecil Lalu kembali lagi ke Tuan Kreb yang berhasil sampai di jendela Tapi saat akan masuk Tiba-tiba Tuan Kreb tersambar petir Dan jatuh kembali ke bawah Kemudian Spongebob dan Patrick mempunyai ide Untuk membuat jebakan Tapi Spongebob malah membuat jebakan Dengan menggunakan bantal yang lembut Dan Patrick menggunakan ember air Yang ditempel di jendela Lalu di luar sana terlihat Tuan Kreb Yang memecahkan kaca rumah belakang Untuk masuk ke dalam rumahnya Dan hal itu diketahui oleh Spongebob Dan juga Patrick Lalu saat Tuan Kreb mencapai jendela belakang Tuan Kreb tidak sengaja terkena jebakan Yang dibuat oleh Spongebob dan Patrick Yang membuat matanya terkena parfum Dan dipukul bantal oleh Patrick Tapi Tuan Kreb tidak kehabisan ide Dan mencoba masuk melalui lubang got Menuju ke toilet Tapi sayangnya Disana ada Spongebob yang bersedia Dan langsung menangkapnya Dan mengembalikannya ke got Kemudian Tuan Kreb mencoba masuk Melalui pintu hewan peliharaan Tapi ternyata Disana juga sudah tersedia jebakan Dan Tuan Kreb hampir saja terkena jebakan itu Kemudian disana Spongebob dan Patrick Merasa bahagia Karena bisa mengusir perampok Dan mereka menikmatinya dengan menonton TV Lalu di luar sana Ada Tuan Kreb yang terus mencoba masuk Dan sekarang menggunakan alat berat Kebetulan Spongebob sedang menyaksikan Film penghancur Dan merasa Yang dilakukan Tuan Kreb itu Adalah efek dari film itu Dan Tuan Kreb pun Akhirnya berhasil Membobol dinding rumahnya Dan Spongebob dan Patrick Malah mengira itu adalah film 3D Dan mereka pun tetap bahagia Lalu terlihat disana Tuan Kreb berhasil memasuki rumahnya Namun dengan keadaan yang babak belur Kemudian saat Tuan Kreb melangkah Menuju Spongebob dan Patrick Ternyata masih ada jebakan lagi Yang menimpanya Disana Tuan Kreb pun menyerah Dan menyerahkan KTPnya Kalau dia benar-benar Tuan Kreb Kemudian Spongebob dan Patrick pun Memastikan bahwa itu benar-benar Tuan Kreb Dan mereka meminta maaf Kemudian Tuan Kreb menghargai usaha mereka Untuk mencegah datangnya perampok Lalu film diakhiri dengan Dan Pearl yang akan masuk ke dalam rumah Dan Spongebob sudah bersiap-siap Dengan ketapel Dan Patrick dengan alatnya Dan Tuan Kreb dengan kebingungannya Kopi Bob di Toppens Film dimulai dengan diperlihatkan Spongebob, Karen, dan Plankton Yang sedang menari di cambaket Spongebob pun bahagia Karena Plankton sudah mengundangnya Ke pesta ini Kemudian Plankton menawarkan Sebuah lelucon agar Spongebob Wajahnya dipotokopi di mesinnya Spongebob pun menuruti permintaan Plankton Dengan telungkup di atas mesin fotokopi Dan mesin pun memotokopi Spongebob Setelah itu Spongebob pun disuruh pergi oleh Plankton Setelah Spongebob pergi Plankton mengecek mesin fotokopi Dan ternyata berhasil Mengeluarkan salinan Spongebob Plankton pun bahagia Karena berhasil menghidupkan Sekaligus mengobrol dengan salinan Spongebob Pada keesokan harinya Plankton mengajarkan salinan Spongebob Untuk pergi ke Krusty Kreb Dan meminta resep rahasia Kepada Tuan Kreb Saat salinan Spongebob memasuki Krusty Kreb Terlihat Spongebob yang asli Akan memasuki Krusty Kreb juga Hal itu membuat Plankton panik Dan menyuruh Spongebob yang asli Untuk libur saja Plankton pun sibuk mencari alasan Agar Spongebob libur Dan dia panik Kemudian Spongebob yang asli Dan salinan Spongebob pun Masuk ke dapur Dan membuat Squidward bingung Karena Spongebob ada dua Lalu terdengar di dapur Suara ketawa Spongebob Dan Squidward pun mengecek Dan melihat ada dua Spongebob di sana Dan dia berpikir Kalau dia masih tidur Dan sedang mimpi burung Dan berusaha untuk bangun Dan masih percaya Kalau ini adalah sebuah mimpi Di dapur terlihat Spongebob yang asli Bertanya kepada salinan Spongebob Siapa namanya Dan ternyata namanya sama Spongebob yang asli pun bahagia Karena dari dulu Dia ingin mempunyai sebuah kembaran Dan dia memperagakan kesukaannya Seperti gelembung Ubur-ubur Dan juga Squidward Kemudian datanglah pelangton Yang menanyakan rencananya Untuk mencari formula Krabby Patty Kepada salinan Spongebob Tapi salinan Spongebob mengatakan Kalau formula itu tetap saja rahasia Dan pelangton pun dilempar keluar Kemudian datanglah Tuan Krabby Yang mengatakan Kalau dia keberatan Jika harus menggaji dua orang Spongebob Dan dia sepakat hanya akan menggaji satu orang Pelangton pun kembali ke campaket Dan dia baru ingat Kalau dia sudah menyimpan DNA Spongebob Di mesin fotokopinya Dan dia membuat salinan Spongebob lagi Pelangton pun menyuruh salinan Spongebob yang kedua Untuk menanyakan formula Krabby Patty Ketuan Krab Dan menyuruhnya untuk menjauh dari Spongebob yang lain Dan pelangton pun malah dikunyah Di sisi lain Squidward masih menganggap ini adalah mimpi Dan dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata Seperti melempar Krabby Patty dari pelanggan Dan menurunkan celana Tuan Krab Lalu menyinggolnya hingga jauh Dan dia pun sangat ingin terbang Dan langsung keluar dari Krusty Krab Dengan menginjak topi Krusty Krab Lalu datanglah salinan Spongebob kedua Ke Krusty Krab Dan dia langsung menghadap ke Tuan Krab Lalu menanyakan tentang formula Krabby Patty Dan dipantau oleh pelangton dari kejauhan Namun sayangnya Spongebob salinan kedua Setelah keluar dari ruangan Tuan Krab Bertemu dengan Spongebob yang lain Sehingga dia terpengaruh oleh Spongebob yang asli Dan masuk ke dapur Jadi pelangton membuat banyak salinan Spongebob Dan menyuruhnya untuk tetap menanyakan formula rahasia kepada Tuan Krab Tuan Krab pun memberitahu formula rahasia itu Dan semua Spongebob disana mengetahui formulanya Namun tiba-tiba saat salinan Spongebob bekerja Dia terlihat pucat dan Spongebob yang asli Mengadu kepada pelangton Dan mengetahui rencananya Untuk mencuri formula rahasia Krabby Patty Dan tiba-tiba salinan Spongebob pun menghilang Dan Spongebob pun sedih Kemudian pelangton bergegas menanyakan formula itu Kepada salinan Spongebob yang masih ada Dan satu persatu salinan itu pun menghilang Sebelum mengucapkan formula rahasia kepada pelangton Dan akhirnya seluruh salinan Spongebob pun menghilang Padahal Tuan Krab akan membagikan gajinya Pelangton pun pergi dari sana dengan kekecewaan Dan bertemu Spongebob dan menjelaskan Kalau semua itu betul adalah salinan Tapi Spongebob tidak marah Dan Spongebob pun pergi dengan tetap bahagia Dan film pun diakhiri dengan Spongebob yang masih berhayal Kalau dia masih bermimpi Dan mencoba untuk terbang dan jatuh tepat di atas pelangton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!